Selamat Tahun Baru 2021 Hari ini tepat banget tanggal 1 Juli Anwari 2021 Ideal disini dan Raja Dampak disini Kita mau ngecapi Selamat Tahun Baru buat semuanya Seluruh masyarakat dunia, seluruh universe Alam semesta ini Yang penting kita ngecapi Selamat Tahun Baru buat semuanya Semoga tahun ini semua bisa berjalan normal lagi seperti dulu Semua menjadi lebih baik lagi Bisa traveling kemana-mana Bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya Pandemi ini harus sehat terus buat kita semuanya Ingat 3M ya Karena sekarang masih hot-hotnya lagi Kasus ini, kok kasus ini Pandemi ini lagi hot lagi Jadi jangan lupa 3M buat semuanya Semuanya harus saling jaga jarak Yang pasti di tahun 2021 ini semoga resolusi kalian semuanya tercapai Amin, amin, amin Mungkin ada yang mau kuliah Ada yang mau cari kerja bahan baru Atau mau married Atau mau beli rumah ini itu semua tercapai Mau nonton konsernya onyo Yes, banyak banget Banyak banget sebenarnya resolusi 2021 kita ini mungkin akan tercapai tahun ini Amin, semoga, semoga, semoga Hari ini sebagai permulaan tahun di 2021 Yes Indra sama Raiga Episode spesial nih, udah lihat nih Meriah Meriah banget ya kan Episode spesial hari ini kita akan membahas Antara 2 anak hebat Anak viral Viral pada masanya Yes, bener-bener Dan banyak-banyak kesamaan Menurut kita ya, ini secara pandangan kita banyak-banyak kesamaan diantara 2 anak Yes, bener-bener banget ya Yang pasti kita akan membahas Onyo sama Tegar Kenapa kita mau membahas Onyo sama Tegar di episode pertama di tahun 2021 ini Karena ada 3 single-nya Onyo Yang sama persis sama single-nya Tegar Dan memang udah banyak banget sih yang banding-bandingin Onyo sama Tegar Ini lagunya Tegar, ini lagunya Onyo Pokoknya tuh ada banyak banget pro dan kontra di antara kedua orang ini Sampai ada kayak kubu-kubuan mungkin ya Tapi perlu kita tegaskan disini kita bukan membandingkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus Enggak Siapa yang lebih bersinar ataupun siapa yang... Enggak ada yang mau kita bandingin disini Kita akan ngelihat aja sih nge-review Onyo Kenapa sih bisa lagunya tuh sama banget sama Tegar Tiga lagu single-nya Onyo tuh adalah single-nya Tegar juga dulu gitu kan Nah, episode kali ini akan kita kupas tuntas Setajam Setajam Pisau cukur Yaudah, pertama kita akan ngebahas Tegar Tegar Setian Tegar lahir di Subang Jadi kayaknya orang Sunda berarti ya Tegar udah aman Alhamdulillah Tegar udah nikah ya Udah punya anak Udah punya anak belum? Udah punya anak belum? Tegar lahir di Subang tanggal 18 September 2001 Oh my god Oh my god 2001 guys 2001 aku masuk SD Dan Tegar ini kan juga dulu viral banget Pengamen yang suaranya bagus gitu kan Main ukulele tuh Sempet nyanyi gitu kan Kita juga sebenernya wow gitu ini anak Suaranya main ukulele terus suaranya tuh unik gitu ya kan Ya suaranya unik tuh selalu di notice sama Charlie kalau aku ngerti Iya bener banget Sama Charlie dan akhirnya dibikinin lagu juga sama Charlie Kalo gak salahnya mas Charlie waktu itu ya Dan negar juga bersinar banget di negeri tetangga kita Iya di Malaysia Banyak banget orang-orang Malaysia yang ngerti sama Tegar Dan sampe sekarang aku waktu itu 2017-2018 aku ke Malaysia Agak ke dalam sana sih Taling Jaya atau apa ya aku lupa deh waktu itu Jadi di salah satu food court mereka tuh nguterin lagu-lagunya Tegar gitu Mungkin disana suka karena Tegar itu apa Jendrenya itu pop Melayu Iya iya Dan aku tuh pernah sih di Malaysia juga Orang-orang Malaysia tuh minta ini lagu Tegar yang Aku yang dulu bukanlah yang Tegar Nah itu lagu dia yang viral banget kan waktu itu pada saat itu Nah sekarang kita bahas Onyo Nah kalo Betran Peto Putra Onsu ini lahir di Manggarai tanggal 14 Maret 2005 Masih mudah-mudah banget Oh my god Oh 2005 Onyo baru lahir guys Dan Onyo juga viral banget sama lagunya dia juga Titip Rindu untuk Ayah Dan Onyo juga viral banget dengan lagunya Titip Rindu untuk Ayah Itu lagu yang bikin rezeki dia makin bagus ya kan Jadi ini kesamaan mereka berdua Dua-duanya dari daerah Dari orang yang tidak mampu Tidak mampu tuh bukan yang ini banget ya Yang gak mampu banget ya Orang sederhana Bukan anak orang hebat Bukan siapa-siapa lah Tapi mereka viral dengan karya yang positif Dengan nyanyian Nah itu kesamaan banget mereka berdua Onyo sama Tegar Sama-sama viral dengan lagu dan suaranya Itu ya kita banget Sobis pertama ya Onyo sama Tegar ya Jadi orang-orang itu jatuh cinta sama Onyo sama Tegar ini Karena kemampuan dia bernyanyi Iya Dan akhirnya Tegar bikin lagu juga Onyo juga setelah beberapa tahun bikin lagu Lagu pertamanya Onyo itu adalah Sahabat Kecil Nah Sahabat Kecil ini pernah dijanyiin juga sama Tegar Tahun 2016 ya Onyo tuh nyanyiin tahun 2019 Eh iya tahun 2019 2019 Onyo nyanyiin Sahabat Kecil udah berjarak 3 tahun Dari yang dijanyiin sama Tegar Mungkin lagu Sahabat Kecil Tegar ini mungkin kita gak familiar Aku yakin banyak yang gak familiar kalau lagu Sahabat Kecil itu pernah dijanyiin sama Tegar Itu biasa banget kalau kita bikin album Ya bener banget Kita bikin album tuh satu album ada 10 lagu Pasti kita punya lagu jagoan biasanya Satu lagu itu jagoan Nah lagu-lagu yang lain tuh gak terlalu dipromosikan Biasanya seperti itu Kayak cuman menuhin track untuk album aja gitu ya Mungkin ini kemungkinan seperti itu lagu jagoannya apa Jadi lagu itu tidak terdengar gitu kan Dan kali ini kita mau denger dulu lagunya Sahabat Kecil versi Tegar ya Kita analisis versi Tegar kita bandingkan sama versi yang onyo ya Yang sekarang ya oke Di sini Tegarnya udah lebih dewasa ya Mungkin pembuatan klipnya dia udah agak dewasa sedikit Mungkin bikin gitu klipnya ya Di persimpangan aku merasa sendiri Tak ada kamu yang selalu temani aku Dia musiknya tuh lebih kayak band Band gitu ya Band-band gitu kan Band-band gitu kan Memang suaranya tuh khas gitu Shasnya dia tuh memang Pok Melayu gitu ya Pok Melayu Suara yang Tegar tuh dengan ada cengkok-cengkoknya Tapi cengkoknya tuh Melayu Melayu Cengkok Melayu ya Seperti lagu-lagunya ST12 ST12 Yang hit berapa tahun yang lalu tuh Yang pokok Melayu ST12 Ada banyak lah band-band Melayu gitu kan Nah ini Tegar tuh suaranya tuh Melayu-Melayu Cara nyanyinya tuh beda banget Iya Bener-bener ini Tegar banget gitu kan Iya Ini versi Tegar banget Ini kalau kita dengar Oh gila ini Tegar banget nih Kayak Oh gitu Cara nyedia nyanyi gitu ya kan Nah Kita udah dengar versinya Tegar Yes Sekarang kita coba versi Onyo Kita dengar versinya Onyo Kayak gimana lagu yang sama Ya Lagu sahabat kecil tahun 2019 Ya Dari pertama musiknya sih udah Bukan ini lagunya juga ya Lagunya juga Tapi ini bener-bener versinya tuh Beda banget Beda Beda Ini udah agak kekimian lah ya Iya Di sini tuh lebih Kayak lebih shahdu Nah Yes Opini aku juga kayak gitu Jadi Karena memang berbeda kan Indre-nya mereka berbeda Onyo tuh kayak lebih shahdu Yang di kan disini Yes Nah versinya Onyo ini memang dari musiknya Sudah lembut Lebih grande gitu ya kan Iya Iya Dan memang rasanya itu Lebih ngenak banget gitu Ya Onyo kan memang Karena permintaan musiknya Sepertinya Menuntut Onyo tuh lebih Memainkan rasa Di lagu ini gitu kan Memang Kalau dibandingkan sama Tegar Versinya sih memang Sesuai sama pada masanya Iya Bener-bener Tegar itu masanya Saat musik-musik belayu Yes Bener banget Dan Onyo Musik-musik yang Belet-belet Kayak gini gitu kan Masa-masa kejayaannya Kayak gini Jadi Dua-duanya tuh aku bilangin Punya kelebihan masing-masing Iya Pada masanya Memang Seperti itulah keinginan musik Indonesia Yes Pasarnya memang lagi kesana Iya Pasarnya tuh lagi kesana Dan memang Onyo sama Tegar tuh Nyanyinya tuh Mereka berdua tuh nyanyinya punya cengkok Dua-duanya Cengkoknya Tapi cengkoknya tuh beda Beda-beda-beda Iya kan Kalau Onyo kan memang lebih R&B Cengkoknya Iya cengkoknya R&B Dia tuh lebih Apa ya Pop-pop Pop-pop R&B Gitu ya kan Kalau Tegar tadi memang lebih Pop Melayu gitu ya kan Oke Single pertama Onyo sama Tegar Sama Judulnya Sahabat kecil Nah Kalau di single yang ini Single kedua Lagunya masih sama Tapi judul mereka Judul lagunya ini berbeda Kalau versinya Tegar Judulnya itu adalah Tunjukkan La Kalau versinya Onyo judulnya Bulan Bintang Bulan Bintang kita udah sering banget nge-reaksi Iya Kalau Bulan Bintang udah sering banget Sampai bikin merinding berkali-kali Mau versi apa kita udah nge-reaksiin Kalau Bulan Bintang Sampai joget-joget ya kan Sekarang kita dengerin lu versi Tegar Yang judulnya apa sih Tunjukkan La Tahunnya 2016 Hampir Sama berarti sama lagunya Ya mungkin Yang awal tadi Sampai kecil ya Sampai kecil 2016 kan Dan Onyo bikin Bulan Bintang tuh Di 2020 Kita dengerin aja versi Tegar Yang judulnya Tudjukkan Tujuh Gerah Tujuh Gerah Tujuh Gerah Selamat bintang yang bersikap kematilan bagu Menyusuri kemerlakan Ini kita dengar lagu ini tuh merasa ceria gitu jadinya Kalau bulan bintangnya Onyo kan kita Kalau itu bikin kita happy gitu Kayak lagunya Onyo bulan bintang yang PSC host Ada improv di Ditambahin nama hati tegar disini Band-band gini seru sih Iya gak sih? Dan tegar nyanyi juga enak ya Bener-bener sesuai sama musiknya Yang gak disedih-sedihin Lagu ini tuh kalau musiknya rame Rame ya kita ya harus rame gitu Kalau musiknya sedih tuh ya kita bikin sebaper mungkin Kalau bisa orang dengernya Aku suka loh rame lagu ini Iya Rame-nya tuh notasinya tuh ini ya Kayaknya liriknya beda deh sama Onyo Ini yang temaniku Kalau Onyo kan menemaniku Iya kan? Jadinya beda tapi hampir sama sih ini ya Artinya sama Enak sih versi tegar juga enak Oh dia berbeda ya Oh dia berbeda ya Yang pertama yang temaniku Yang kedua dia menemaniku Oke 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 Suka aku Suka aku Notasinya versi dia disini Dengan musiknya seperti itu Ingat lagu Baginas Suka Suka sama kamu Iya bener-bener Mampir musiknya juga tipe-tipenya Tipe-tipenya kayak gitu kan Tipe-tipenya memang tahun-tahun dululah gitu kan Ya era-eranya memang era kayak gitu musiknya Tipe-tipenya udah dibungkiri soalnya emang tahun-tahun Berapa tahun sebelum ini ya musik-musiknya memang seperti itu Band-band gitu kan Disini tegar nyanyinya tuh gak berlebihan sih Gak terlalu banyak cekok-cekok juga Datar-datar aja Beda sama lagu yang awal tadi ya Sama kecil Lebih cekoknya banyak gitu Kalau disini lebih sedikit Lebih ke stekatonya juga Ya bener-bener Stekatonya bener-bener dimainin sama si tegar disini Ini di lagu sahabat kecil Eh kok sahabat kecil sih? Bulan Bintang Tujukanlah Ya tunjukkanlah Sorry-sorry kalau tidak tegar Tunjukkanlah ya Kalau Onyo baru bulan bintang Sekarang kita beralih ke Onyo Yes Kita kulik sekarang bulan bintang versi Onyo ya Dengan lagu yang sama judul yang berbeda Tahun 2020 Onyo mulai single bulan bintang Yang bikin semua orang baper Buka lagi Langsung ini dia Dari awal musiknya kita udah dibangun Ini kalau masih nyawanya tuh dibikin merinding gitu ya kan Lebih dramatis gitu ya kan Ya bener Dari awal musik memang Onyo dibikinnya tuh bener-bener yang pelet banget Jadi melo gitu kan Dari awal musiknya tuh udah Yang ush bikin kita kayak gimana gitu kan Setnya juga kan dramatis banget gitu ya kan Onyo dicuntut disini Nyanyi menggunakan rasa yang kuat banget Sedikit kasih cengkok sama Onyo disitu memang cantik banget Menyusuri gemarannya kehidupan Oke Aduh enak banget sih Gue gak sanggup dengan diri Tuhan enak banget sih Onyo yang nyinyan Memang sama Tegar sih memang ini berbanding serata apapun raja sih Ini versinya sangat-sangat berbeda banget gitu ya kan Kalau Tegar dibawain dengan versi yang rancat gitu ya kan Yang update ya kan Dan Onyo tuh yang 180 derajat yang mellow Ya Jadi yang bikin bulper Kalau versinya Tegar ini lebih ke ceria gitu ya Jadi kita ceria gitu ya Liriknya tuh ada sedih Itu tuh liriknya tuh hebatnya Pas dibawain dengan musik yang ngebeat Iya bener banget Tapi pas dibawain musiknya kayak Onyo gini Bener-bener bikin bapak, bikin lembakan Gila butuh temen nih yang bener-bener setia sama gue itu tuh Liriknya tuh bener-bener ngena gitu pas dibawain sama si Onyo Tapi memang dua-duanya memang Apa ya aku bilangin hebat sih Dua-duanya tuh bisa ngebawain sesuai sama permintaan musik Iya bisa ngebangun karakter di lagu itu Iya Bila pun mereka masih anak-anak hitungannya kan Waktu itu tegar 2016, 15 tahun 14 tahun, 15 tahun Berarti sekitar umuran yang Onyo sekarang Iya umuran yang Onyo sekarang Berarti pas dong 15 tahun Iya berarti memang karakter lagu ini Untuk anak umur yang segitu mungkin sepertinya ya kan Karena memang gak ada usul percintaan juga Usul-usul pertemanan Di sini semua kan kasih sayang yang universal gitu Bukan kasih sayang yang special person to person ya Iya Jadi memang cocok banget sama usia mereka berdua lagu-lagunya Dari lagu pertama tadi juga cocok banget sama karakter mereka berdua Umur mereka berdua juga Dan sungguh kembang semua anak-anak yang umur segitu tuh harus dengan lagu-lagu yang no percintaan gitu Memangnya itu Percintaan buat semua orang sih Ya dari umur 10 sampai 16 tahun tuh menurut aku sih Lagu-lagu kayak ini tuh cocok banget buat dibawain sama anak-anak Lagu-lagu yang cinta tuh universal gitu ya kan Dan gak bermain dengan anak-anak tinggi ya Karena memang masih peralihan Jadi pas banget mereka berdua umur 15 tahun Mengeluarkan lagu yang sama Dan dua-duanya menurut aku best Oke sekarang kita lanjut lagi ke lagu yang ketiga Karena kita temukan nih 3 lagu yang sama dengan Onyo Jadi lagu yang satu ini itu kalo Onyo baru keluar kemarin masih anget guys Masih anget banget Kita semua sama ya Kita semua sama Aduh kalian udah nonton kan video kita review gimana kan Nangis lompat Gila bikin kita nangis ya kan Nah itu ternyata lagunya Tegar juga Nah kalo Tegar ini judulnya catatan hati Dan waktu itu Tegar ngeluarin tahun 2013 2013 berarti Tegar baru umur 12 tahun Oh masih kecil banget Iya loh masih kecil banget ya Kalau berarti kalo gak salah ini Tegar masih awal-awal dia baru viral kayaknya Dan di liriknya kita tau ya Catatan hati ini kan buat kita saling berbagi kepada orang-orang yang belum berhenti Tidak beruntung lah ya hitungannya Termasuk aku bilang ini Tegar sama Onyo itu ada notabene Di balik lagu itu ada cerita mereka gitu sebenernya gitu kan Tegar kita tau dia seorang pengamen Dan Unyo juga kan di kampung tuh sempat jual ikan Iya, dua-duanya anak-anak yang mau berjuang gitu ya kan Bukan anak yang manja, bukan anak yang berpaku tangan semua orang tua yang cuma bisa nyinta gitu kan Dan aku salut sama dua anak ini mereka tuh bener-bener mau bekerja keras Dan itu tuh yang dia lakukan tuh bukan hanya untuk dirinya sendiri ya kan Buat keluarganya juga gitu kan Dan aku yakin sekarang mereka bisa seperti ini tuh berkat kerja keras mereka sendiri Iya kan Bener banget, kita dengerin aja lah ya Kalau itu Tegar waktu itu nyanyiin lagunya judulnya Catatan Hati Ini lagunya sih masih slow juga ya Iya, sama Tegar hampir sama Pak Unyo Suara yang tegar tuh khas loh Kita merem tuh kita tau ini suaranya tegar Ini bener-bener tegar banget ini nyanyi kayak gini Tersempurna seperti orang yang lain Mereka selalu merasa Selalu merasa Melayunya tuh tegak merasa Ya kan? Alunannya mendayu Iya, itu alunan-alunan tegak popok Melayu gitu Di sini tuh suara tegar udah agak ketih ya Udah berubah ya Suaranya kan bukan suara anak-anak lagi Versinya sih tetap band ya Biarpun dia slow Tapi itu musiknya musik band Yes, bener-bener Ini tegar memang main-main perasa juga sih lagu ini Gak kayak lagu-lagu sebelumnya Apa yang ngebeat-ngebeat gitu kan Ini dia main perasa Jangan pernah menerimanya tuh Melayunya tegak banget Jangan pernah menerimanya tuh Karena kita semua sama Di sini juga tegar juga nyisipin cengkok-cengkok sih Di sini sebenarnya lagu ini Tapi cengkoknya tuh lebih ke pop Melayu Kalau tegar Dia kental banget ya pop Melayunya Karakternya tuh memang Apa mungkin besar dengan Lagu-lagu seperti itu Kan dia ngefans sama Charlie soalnya Jadi memang Yang musik-musik yang didengar juga Pasti musik-musik Charlie ST12 Yang ngebong banget dulu kan Ya pada waktu jaman itu Gila Itu termasuk lama banget ya Pada itu eranya Ada ST12 Ada wakil Dan akhirnya kamu umu juga bikin lagu-lagu pop Melayu kan Gara-gara banget Gara-gara pada masa itu memang pop Melayu tuh langsung Gila banget di Indonesia Akhirnya pada keluar dari zona nyamannya Mereka pada bikin pop Melayu semua waktu itu Jadi tegak dengernya ya lagu-lagu yang pop Melayu Jadi pastilah akan Terkontaminasi lah Gimana cara dia bernyanyinya Kalau kita kafein sama orang tuh Sedikit banyaknya kita akan mengikuti orang tersebut Tanpa sadar pun bakal ada Bener-bener Kita lanjut sama Onyo sekarang Yes Onyo tapi judulnya berbeda ya Kalau udah tadi catatan hati Kalau Onyo Kita semua sama Ya keluar yang bagus banget berpopulasi Sangat Hmm Tahun 2020 Mohon maaf Mohon maaf Saya udah oke Baper gitu Belum apa-apa Aduh Tak pernah mereka bayangkan Terlahir begitu Tak sama seperti orang yang lain Oh 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 Ini Onyo tuh musik sama rasanya Dia tuh nyatu Nyatu banget Dan semuanya kayak Tampilannya video kliknya itu Kliknya juga Mendukung banget Mereka selalu merasa Telah kecewakan Dia pun tak inginkan Seperti itu Oh 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 Oke Kita udah sempat ngebahas lagu ini Jadi kita gak perlu panjang lebar lagi Kalau lagu ini Karena disini kita cuma mau membahas antara Tegar sama Onyo Bukan ngebahas lagunya Onyo lagi Yang secara full utuh Kalau mau secara full utuh Deskripsinya ada di bawah ya Ada deskripsi linknya ya Dari kedua lagu ini sih sebenarnya hampir sama ya Tegar sama Onyo Gitu kan Cuma kayaknya tempo nya Onyo lebih lambat Lebih 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 Telur Terimu belas Kos Me Kos Gitu Am Kasus Dengar langsung Tapi selera Selera Semua orang punya selera masing-masing Itu dia, kita gak bisa ngebandingin si A, si B Karena setiap orang itu punya favoritnya masing-masing Dan ini tegar sama si Onyo Biapun lagu mereka sama, mereka aransemennya berbeda Memang seperti itu sih kalo Recycle Sering sih kita denger artisan Recycle Bawasan lagu yang lama P.D. Alviano juga ngetok karena Recycle Karena Nguansa Bening guys Nguansa Bening itu, aduh gila itu udah banyak banget yang nge-recycle lagu itu Akhirnya V.D. Alviano naik dengan lagu itu Dan wajar banget di dunia entertain itu Merecycle-merecycle lagu Kayak si Raisa Percayalah lagi bahasa kalbu Bahasa kalbu, Raisa Afgan juga pernah lagu-lagunya si Christian Selamajid Memang udah wajar banget Apalagi danggut Ya dangdut ini for your info guys Buat kalian yang gak tau dangdut Lagu dangdut ini banyak banget versinya Jadi misalnya awalnya di nyanyiin sama Riza Umami Nah itu udah habisnya banget ya Terus itu udah hits tuh Terus nyanyiin lagi sama Bunda Rita Sugiarto Dan itu hits lagi lagu itu Bisa nyanyiin sama Umi Elvi lagi Ya itu tuh udah wajar banget Lumrah banget di dunia industri musik ini Jadi buat temen-temen semuanya Jangan bilang Oh ini mah lagu orang Oh ini mah lagu bekas Bukan lagu baru Yes Gak ada lagu bekas Gak ada lagu baru Yes Semua itu lagu dengan ciri khas masing-masing Ya bener Jadi semua itu kembali ke selera Ya bener banget Jadi kalo aku ini suka banget versi dua-duanya gitu kan Dan aku juga suka dari kedua anak ini Itu banyak banget persamaannya Jadi mereka wajar banget dapetin lagu yang sama juga gitu kan Dengan judul yang berbeda lah Atas main yang berbeda itu gak masalah Tapi aku sukanya mereka dua-duanya Notabene berasal dari orang yang Bukan orang mampu gitu kan Orang yang biasa-biasa aja Tapi mereka bisa mencapai mimpi mereka Dengan yang karya yang positif Itu yang aku suka Banyak orang sekarang ini yang pengen viral Pengen terkenal Tapi dengan cara yang salah gitu kan Cara yang salah sampai kayak menjatuhkan diri Di harga diri sendiri Harga diri sendiri Gue rela dimaki-maki orang Nanti gue ngetalk gitu ibarat kata Tapi gak sama Onyo sama Tegar Mereka tuh bener-bener yang gue naik Karena memang Prestasi dia gitu ya Makanya aku sukanya dari mereka waktu itu Dengan umur anak-anak yang masih muda banget Ya masih muda banget Bisa memberikan contoh juga pada temen-temen yang lain Itu dulu Tegar tuh memberi contoh buat temen-temen pengamen yang lain Dan lagu Tegar yang Aku yang dulu bukanlah yang sekarang Kalau kita di Lampu Merah Dimana-mana semua penyanyi tuh akan nyanyiin lagu itu Semua pengamen Karena mereka tuh ada suatu kebanggaan Ya kan Ada kebanggaan Ada seorang pengamen Bisa jadi artis Nah sekarang lagunya Onyo juga Dinyanyiin sama semua orang Jadi sebenernya Onyo sama Tegarnya sama Sebenernya Perjalanan tuh sama Mereka cuma bersinar di waktu yang berbeda Ya kan Ya kan Dan Tegar pun masih bersinar loh Sampai sekarang tuh masih ada Pasar-pasarnya masih ada Bener-bener Dia tuh masih sering ke Malaysia juga sih Ya kan Dan Onyo juga ya bersinar banget sekarang Ya kan Dibantu sama sosial media sekarang ini Si Onyo tuh lebih bersinar lagi Lebih Wow lah aku bilang sih sekarang ini Aku nyet banget katanya Raffi Ahmad gitu kan Semua orang ada masanya Semua masa ada orangnya gitu Ya kan Bener gak Ya kan Tahun berapa aja tuh pasti ada artis yang nge-hit Berganti terus gitu ya kan Dan sepatnya itulah sebenernya kan Perjalanan di dunia ini bukan entertain aja ya Semua Setiap hal apapun gitu ya kan Jadi kesimpulannya Kalau versi aku Antara Onyo dan Tegar mereka ini Sama-sama anak yang berprestasi Ya Jadi kita tuh gak perlu membanding-bandingkan Mana yang lebih bagus Mana yang lebih jelek Mana yang lebih bersinar Mana yang lebih Apalah gitu kan Yang redup Gak perlu kita banding-bandingin Itu kembali ke selera kalian masing-masing gitu ya Iya Kita harus dukung Tegar Kita harus dukung juga Onyo Yes Karena mereka tuh aset bangsa yang keren banget Harusnya kita dukung semua Dari lagu yang terakhir aja Onyo Kita semua sama ya Iya Jadi kita jangan saling memandang orang sebelah mata Onyo aja udah gak jalur kayak gitu Masa kita gak mau belajar Iya kan Mas bener banget Masa kita gak bisa nyerap apa-apa makna-makna dari lagu-lagu tersebut ya Bener banget Bener banget Kayaknya Yukub sampai disini dulu Karena kita mau tahun baru Iya kan Sekali lagi aku mau ngucapin semuanya Selamat tahun baru Buat fans-fansnya Onyo Buat fansnya Tegar Buat seluruh masyarakat Indonesia Buat Unified Buat semuanya yang ada di dunia ini pokoknya ya kan Selamat tahun baru 2021 Bye 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 bye